Jelang pelantikan Presiden Republik Indonesia, PDIP bakal mengajukan sejumlah nama calon menteri. Hal tersebut diungkapkan Bendahara Umum PDIP, Oli Dondokambe, dalam tempoh Senin 14 Oktober 2024, bahwa partainya bakal ajukan nama calon menteri dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Namun pengajuan nama tersebut dilakukan saat pertemuan antar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Berhubungan dengan isu seleksi calon menteri Kabinet Prabowo Gibran, politikus PDIP sekaligus calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Melansir Jawa POS selasa 15 Oktober 2024, Pramono tidak menyampaikan pernyataan apapun saat menyambangi kediaman Prabowo. Kehadiran mantan sekretaris Kabinet, seolah memberi sinyal bahwa PDIP bakal berkoalisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang bakal terrealisasi dalam rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Diketahui sudah 49 tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk politisi, profesional, dan mantan pejabat pemerintahan telah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kedatangan mereka disebut sebagai calon menteri dalam Kabinet di Pemerintahan 2024 hingga 2029. Terima kasih telah menonton!